Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tutorial peta resiko bencana menggunakan data Inaris BNPB langkah pertama yaitu kita mendownload data kebencanaan dari web Inaris disini klik cari Inaris kemudian masuk ke webnya disini tampilan utama dari web Inaris sendiri di kanan atas ada garis 3 dan disini ada beberapa kategori bencana yang bisa kita pilih disini saya akan beri contoh risiko banjir setelah kita pilih bencananya tampilannya seperti ini disini ada indeks resiko ada 3 kelas dari rendah sedang ke tinggi dan kita akan mendownload data ini dengan klik menu di kanan atas kemudian klik GIS services lalu cari resiko banjir kemudian pilih artmap sudah terdownload ya habis itu kita ke aplikasi artkis kita add data yang tadi kita sudah download yang berikut merupakan data yang tadi kita sudah download untuk data ini itu untuk satu Indonesia risiko banjir satu Indonesia sehingga kita perlu memotong untuk kabupaten yang ingin kita analisis risiko banjirnya itu untuk teman-teman bisa meng-add SHP wilayah atau kabupaten yang diinginkan disini saya memakai kabupaten bantul untuk SHP-nya seperti ini jadi langkah pertama untuk memotong ini yaitu ke menu search kemudian cari atau ketik by mask lalu pilih yang extract by mask yang special analis untuk input rasternya disini masukkan yang risiko banjir kemudian yang SHP kabupaten habis itu untuk output rasternya disini boleh di rename atau dipindah folder tapi saya tidak memotak-atik jadi seperti itu saja klik ok ya baik disini sudah sudah berhasil ya disitu untuk yang satu Indonesia kita remove saja nah ini merupakan raster yang sudah kita potong tadi selanjutnya yaitu di search ini kita pilih re-class pilih yang re-classify ini re-classify 3D analis kemudian input raster yang tadi kita sudah extract lalu pilih classify disini diubah jadi 3 karena tadi di indeks resikonya ada 3 kelas dari rendah sedang dan tinggi oke disitu oke baik ini sudah berhasil untuk re-classnya baik kemudian kita ubah ini ke poligon ketik cari raster to poligon yang ini klik lalu masukkan re-class yang tadi sudah berhasil lalu oke baik baik sini sudah berhasil selanjutnya di raster ini ini kita nge-click saja open attribute tabel kemudian disini diri class itu tadi yang dipakai ini yang grid code di grid code ini klik kanan short ascending disini ada 1 2 dan 3 ini menunjukkan tingkat indexnya tadi rendah sedang dan tinggi kemudian kita start editing lalu kita select by attribute klik 2x grid code sama dengan get unique values yang satu apply kemudian close dulu untuk grid code yang satu ini kita merge jadi satu agar memudahkan merge caranya yaitu klik editor kemudian merge oke ya lakukan hal yang sama untuk yang 2 dan 3 baik jika jika sudah selesai kemudian kita save dan stop editing pada data pada atribut tabel ini pada tabel option kita add fill kemudian namakan kelas tipenya text oke oke disini sudah ada field baru kemudian kita start editing lagi disini kita rename rendah sedang dan tinggi kemudian save dan stop editing baik setelah itu kita akan memberi warna atau mengklasifikasikannya dengan klik kanan ke properties simbolo g kategoris kemudian pilih yang kelas add all values kita checklist all other values kemudian oke kemudian disini untuk warnanya kita ubah yang rendah itu hijau yang sedang kuning lalu yang tinggi merah ya berikut hasil akhir dari analisis risiko bencana di contohnya di Kabupaten Bagdul dan setelah ini sudah bisa langsung dimasukkan ke layout dan untuk contohnya itu seperti ini mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh